Jeep JT Gladiator Premium Black Nah, kenapa sampai kita namakan Premium Black? Saya spill dulu sedikit Jadi, khusus untuk bagian modifikasi di suspensi dan pelek bannya Ini menggunakan part yang benar-benar premium Kalau kalian penasaran, nonton video ini sampai habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sebuah Jeep JT Gladiator yang baru selesai dimodifikasi di Planet Jeep tentunya Mau kita review apa saja sih yang sudah dimodifikasi di Jeep JT Gladiator 1 ini Ini basic colornya adalah warna hitam Ini NIC 2023 Terus ada apa lagi ya? Ini nih ya, nanti jadi pertanyaannya ini Boleh kalian masukin ke dalam kolom komentar? Mungkin ada yang tahu maknanya dengan 2 garis merah di 7 grill Jeep ini Maknanya apa? Nanti tulis aja di kolom komentar Akan kita bahas nanti ya JT Gladiator Premium Black Ini menggunakan part yang premium Atau modifikasi yang benar-benar premium khusus di bagian suspensinya Tapi akan kita bahas nanti Kita mau liput, kita mau review dulu di bagian exteriornya Yang pertama, seperti biasa Modifikasi sebuah Jeep itu meliputi exterior, interior, dan suspensi Ini adalah 3 faktor utama yang paling sering dimodifikasi di sebuah Jeep Sebenarnya ada lagi bisa kita modifikasi selain 3 faktor utama itu ya Tapi tergantung dari kebutuhan nanti si mobil ini untuk apa Misalkan untuk extreme off-road atau ekspedisi off-road Nah itu lebih banyak lagi modifikasinya Kalau untuk daily, biasanya hanya meliputi 3 faktor itu saja Exterior, interior, dan suspensi Pertama akan kita bahas di bagian exteriornya Nah di exterior ini, seperti biasa Front bumper sudah diganti menggunakan model Mopar Off-road Lengkap dengan bulbarnya atau grill guardnya Di sini juga sudah ditambahkan lampu tambahan atau lampu tembak dari PIA LP550 Ini cahayanya berwarna putih Ukurannya 5,5 inci Ini selera ya, jadi buat kalian yang mau menambahkan lampu tembak Saran dari kita gunakanlah maksimal ukuran 6 inci deh Jangan terlalu besar di bagian front bumper ini Kecuali kalau bumpernya ini memang menggunakan bulbar atau biasa disebut gawangan ya Bulbar yang lumayan tinggi atau lumayan besar Nah itu nggak apa-apa menggunakan lampu tembak atau lampu tambahannya yang ukuran lebih besar Tapi kalau hanya bulbarnya kecil atau tidak pakai bulbar sama sekali Kita sarankan gunakan lampu tembak yang ukurannya lebih minimalis lah Maksimal di ukuran 6 inci Atau bisa seperti di Jeep JT Gladiator satu ini Menggunakan lampu PIA LP550 dengan ukuran 5,5 inci Jadi front bumpernya ini bahannya sudah baja Optional end cap Nah ini juga jadi salah satu best seller Bumper best seller di Jeep JK, Jeep JL, dan Jeep Gladiator Karena dia mempunyai fitur opsional end cap Jadi di bagian end cap kanan dan kirinya ini bisa dilepas Jadi kalau misalnya suatu saat mau dibikin tampilannya lebih gahar atau gagah Atau lebih sporty lagi atau lebih ekstrim lagi Jeepnya Nah ini tinggal dilepas aja nih end capnya kanan dan kiri Nanti akan kelihatan tampilannya lebih maco, lebih gagah lagi Terus part include dari bumper ini Kalau tidak menggunakan winds Di sini juga ada covernya Jadi tertutup rapi Di sini juga ada covernya Sampai ke bagian bawah Ini engine decknya Ini engine cover Biasanya kita sebut adalah skid plate Ini semuanya bahannya baja Foclampnya masih menggunakan foclamp bawahnya Terus ada apa lagi ya Di bagian Nah ini nih yang jadi pertanyaannya Ini ada beberapa Jeep yang saya lihat Menggunakan list di grillnya itu warna merah Tapi hanya menggunakan dua warna merah Tapi kalau di nasi goreng kan biasanya pedas ya Kalau di Jeep saya kurang tahu maknanya apa Mungkin kalian bisa bantu saya Masukin di kolom komentar Ini dengan ini Mungkin ada yang saya pernah dengar informasinya Ya itu kayak apa sih Kapten atau jenderal di sebuah komunitas gitu ya Jadi ada logo list warna merahnya di sini Kadang di sini, kadang di sebelah sini gitu Ada dua piece Tapi estetik juga ya Keren juga gitu ya Selera sih buat kalian yang suka dengan begini sih Bisa ditambahkan dua list merah Di antara tujuh grillnya ya Terus Di bagian pilar A tidak ada lampu tambahan Next mungkin nanti ya Ini juga salah satu yang kita sering rekomendasikan ya Jadi selain di front bumper Biasanya di bagian pilar A kiri dan kanan Baiknya ditambahin lampu Karena itu nilai estetika aja juga bertambah ya Jadi kelihatan lebih keren gitu Ada lampu tambahan di sini Dan itu juga fungsional Tinggal kalian pilih mau cahayanya warna kuning Atau warna putih Ya kalau misalkan di depan sudah menggunakan putih Baiknya di pilar A Kalau misalnya boleh ditambah juga menggunakan warna kuning Buat antisipasi kalau suatu saat ini mobil dibawa ke kondisi Yang hujan Terus berkabut Jadi ada lampu tambahannya yang warna kuning yang bisa membantu pencahayaan di saat kondisi hujan Terus di bagian samping Nah karena mobil ini sudah di lift up setinggi 2,5 inci Sudah menggunakan push-step elektrik dari T-Max Push-step bestsellernya Planet Jeep Karena sudah terjamin teruji durabilitasnya tinggi Kita pakai off-road juga masih oke-oke aja Tidak ada komplain Terus bahannya juga materialnya bagus Sudah menggunakan dua motor juga Ini sangat laris di Jeep JK, JL, dan JT Bukan hanya di Jeep aja Sampai ke high look Terus ada Fortuner juga tersedia Push-step elektrik dari T-Max nya Sebelum kita masuk ke bagian suspensi Sebagian yang terpenting Kenapa saya bilang terpenting Nah karena ini percuma modifikasi sebuah Jeep Kalau sudah keren di bagian exterior Interior tapi di bawahnya tidak nyaman Kan percuma jadinya Yang ada nanti mobilnya hanya nongkrong doang di garasi Sebelum kita masuk ke situ Saya mau bahas sedikit di bagian samping Dan di bagian interiornya ya Tadi kan ada 3 elemen atau 3 faktor utama Pada saat memodifikasi sebuah Jeep Sebenarnya masih ada beberapa part Yang bisa ditambahkan di bagian samping ya Cuma balik lagi ke selera dan kebutuhan si owner nya Kebetulan di Jeep JT Gladiator ini sih Selain push-step elektrik Bagian samping tidak ada tambahan lagi Nah biasanya sih ada talang air Penambahannya atau doorstep smithy bill atlas Di bagian sini Yang bisa membantu pada saat Anda mau akses ke atas Entah itu untuk keperluan cuci mobil atau apapun Ada yang bantuin doorstep smithy bill dari atlas Di bagian interiornya juga disini Tidak ada penambahan atau modifikasi Biasanya ya kalau di bagian interior itu Sudah ada perdam plafon Atau headliner Dursil guard Atau apa sih pelindung di bagian sisi samping pintu Sama floor mat Itu biasanya basic modifikasi standar Di dalam ya di bagian interior Nah kita masuk ke bagian utama Atau bagian penting Nah ini adalah bagian suspensi Tadi saya sudah spill Saya sudah sampaikan di awal Jeep JT Gladiator Premium Black Karena menggunakan part-part modifikasi Jeep Yang premium di bagian suspensi Kita mulai dulu di bagian rodanya Atau kakinya nih Nah ini peleknya Mungkin kalau kalian yang mengikuti channel Youtube Yang pelan jeep pasti sudah kenal Sudah tahu sama pelek ini Ini pelek dengan durabilitas tinggi Pelek bedlock yang biasa digunakan di jeep Ini sejauh ini ya Sejauh ini pelek bedlock yang benar-benar durabilitas tinggi Dengan model yang benar-benar keren sangar Baru dimiliki sama pelek ini Ini pelek dari brand Hutchinson Rock Monster Ini true bedlock Dan bedlocknya itu benar-benar satu lempengan Atau satu piringan pelek Dan gede-gede banget baut bedlocknya Kalian bisa lihat sendiri modelnya benar-benar kelihatan sangar banget Kita kombinasikan peleknya ini Dengan ban BF Goodreads Matrain Ukuran 37, 12,5, ring 17 Kenapa kita pilih ukuran itu? Karena pada saat mobil Jeep JT Gladiator Atau Jeep JL Di lift up setinggi 2,5 inci Idealnya memang menggunakan ukuran 37 Jadi space disininya cukup Pas dan looksnya juga dapat keren banget Saya spill sedikit kenapa kita sampaikan Ini adalah peleknya premium Pelek bedlocknya Jeep yang premium Harganya ini tembus di atas 100 juta Hanya untuk satu set pelek Jeep Kita lanjut ya ke suspensi di bagian dalamnya Masih ada part-part premium yang ada di Jeep JT Gladiator ini Lift kitnya dulu saya sampaikan Lift kitnya ini menggunakan lift kit dari Evo Manufacturing Itu Matin USA Ukurannya 2,5 inci Kita kombinasikan dengan shock premium lagi nih Yang ada di Jeep saat ini Adalah shock Ohlin 2-way Kenapa disebut 2-way? Karena dia memiliki 2 fitur setelan di bagian kompresi dan ribbonnya Setelan kompresinya ada di bagian tabung reservoirnya Dengan 25 setelan Ditambah lagi setelan ribbonnya Itu memiliki 50 setelan di bagian bawah as utama shocknya Dan cara menyetelnya pun gampang banget Ini adalah salah satu premium shock yang paling banyak peminatnya di kalangan Jeep Mulai dari Jeep JK, Jeep JL, sampai ke Jeep Gladiator Nah kebetulan Planet Jeep ini adalah otorize dealer resminya Ohlin khusus untuk Jeep Jadi untuk Jeep owner yang ingin menggunakan shock Ohlin Kalian bisa miliki, kalian bisa beli, kalian bisa pasang di Planet Jeep Hanya ya, hanya di Planet Jeep Kecuali kalau misalkan untuk mobil yang lain Nah itu bisa di tempat lain Tapi kalau untuk mobil Jeep Itu hanya tersedia di Planet Jeep aja Warrantinya selama 3 tahun Jadi kalian gak perlu worry Ini adalah produk asli Kita jamin dan warranty nya juga jelas Dengan menggunakan shock Ohlin ini Dijamin Jeep JT Ataupun Jeep JL Ataupun Jeep JK kalian Setelah di lift kit Itu akan lebih nyaman dari kondisi sebelumnya Atau kondisi standarnya Itu adalah warranty yang bisa kita berikan langsung dari Planet Jeep Kenapa berani kita jamin setelah di lift kit Apalagi setelah menggunakan part-part yang premium Bisa jauh lebih nyaman dan lebih stabil dari kondisi sebelumnya Atau kondisi standarnya Karena memang dukungan dari part-part pilihan ini Sangat-sangat menentukan hasil Selain dari dukungan partnya itu Cara setup ya Setup akhirnya itu juga sangat menentukan Nah di Planet Jeep itu berani kita jamin Karena sudah beberapa kali Kita rasakan, kita coba, kita pasang Akhirnya kita temukanlah titik setup Yang benar-benar paling banyak dibinati sama Jeep-Jeep Honor Jadi sudah memiliki basic setup atau best setup Khusus untuk Jeep JK sendiri, Jeep JL sendiri Atau Jeep JT Gladiator sendiri Saya mau jelasin sedikit Apa aja sih part yang didapat dalam paketan lift kitnya Evo Manufacturing setinggi 2,5 inci ini Yang pertama selain dari shock all-in itu sendiri ya Kalau shock itu adalah part penentu ya Part penentu atau part tambahan Selain si lift kitnya Karena pembelian lift kit itu memang terpisah dengan pembelian shocknya Dari paketan lift kit ini ada front track bar Nah front track bar ini juga salah satu part yang perlu kalian ganti Pada saat mobil kalian, khususnya mobil jeep itu di lift kit ya Gunakanlah track bar itu yang happy duty dan adjustable Kenapa harus yang adjustable? Karena kita butuh nanti di setting Atau kita ukur, kita sesuaikan panjang track bar nya Untuk mendorong sisi rodanya Supaya tetap simestris antara roda kanan dan roda kiri Karena pada saat roda kanan misalkan keluarnya 2 cm Nanti roda kirinya keluarnya hanya 1 cm Itu akan berpengaruh ke tingkat kestabilan si mobil pada saat dikendarai Jadi sangat-sangat disarankan pada saat kanan lift kit Mobil jeepnya diganti juga front track bar nya Terus dari front track bar juga ada link sway bar Namanya link sway bar ini Di bagian sini nih nanti akan dibantu sama videographer Untuk pengambilan footage nya Ini link sway bar Ini juga perlu diganti menjadi link sway bar yang lebih panjang Menyesuaikan dengan seberapa tinggi lift kit yang ditentukan Misalkan di Jeep JT Gladiator ini Di lift up setinggi 2,5 inci Nanti dipanjangin juga Bukan dipanjangin ya Diganti ya Diganti link sway bar nya yang benar-benar support dengan lift kit 2,5 inci Terus ada apa lagi ya Selang rem Nah selang rem ini opsionalnya biasanya kalau nggak diganti itu ditambahkan bracket Itu Kalau di paketan lift kit Evo Manufacturing ini Selang remnya diganti yang bahannya juga sudah lebih kuat Itu bahan stainless dan lebih panjang Karena dikhawatirkan kalau tidak diganti atau ditambahkan bracket Nanti akan tertarik pada saat mobil ini dibawa atau dikendarai Melewati jalan yang tidak rata Ada travel nya yang lumayan tinggi Otomatis selang rem standarnya bisa tertarik dan bisa membayakan Terus ada tambahan lagi bump stop Di dalam sini Di dalam pair nya itu bump stop Jadi bump stop itu untuk menahan travel minimum sok nya Jadi untuk menjaga juga Menjaga kualitas sok nya akan tetap baik Karena pada saat sok itu kalau misalnya tertekan sampai habis Tidak ada batasnya Itu bisa merusak sebuah sok Selain dari bump stop eksternal ini Si Olin nya sendiri juga sudah mempunyai fitur bump stop di bagian dalam sok nya Untuk menjaga pada saat sok itu tertekan sampai habis Jadi tidak langsung mentok ke bagian atas atau bagian bawah sok nya Yang bisa merusak sok itu sendiri Terus ada apa lagi ya Steering stabilizer Nah ini juga part yang penting diperhatikan Untuk diganti pada saat kalian lift up Berikut kalian upsize ukuran rodanya Seperti di Jeep JT Gladiator ini Dari ukuran standar ini Bannya sudah di upsize menggunakan ban 37 Itu sudah naik 5 inci dari ukuran standar Karena standarnya ukuran 32 inci Sekarang sudah menggunakan 37 Otomatis Beban roda dari Jeep Gladiator ini sendiri sudah jauh bertambah Perlu kalian perhatikan, perlu kalian pikirkan untuk mengganti Mengupgrade steering stabilizer, steering damper Atau sok steer nya yang jauh lebih kuat lagi Di sini kita gunakan steering stabilizer dari 4W Yang sudah adjustable mempunyai 10 setelan Jadi bisa diatur kekerasan atau kekempukan Steering stabilizer itu sendiri dengan 10 level Ini sangat-sangat mumpuni untuk menahan beban roda Di Jeep JT Gladiator ini yang sudah di upsize menggunakan ban 37 Oke jadi itu tadi review modifikasi Jeep JT Gladiator Premium Black Jadi sudah saya jelaskan secara rinci Secara detail Jadi mobil Jeep JT Gladiator ini Sangat-sangat menggunakan dan mengutamakan Kenyamanan dan kestabilan pada saat dikendarai Ini Jeep JT Gladiator sudah mematakan asumsi orang di luar sana Yang banyak berasumsi pada saat Jeepnya di lift kit Atau ditinggikan menggunakan ban besar menjadi limbuk Semuanya dipatakan oleh Jeep JT Gladiator ini Karena sudah dibuktikan di Jeep JT Gladiator ini Dengan ditinggikan atau di lift kit Jeepnya itu malah makin nyaman, makin stabil, minim body roll Tapi dengan catatan menggunakan part-part yang premium Dan yang benar-benar support pada saat untuk di lift kit Seperti yang tadi saya sudah jelaskan Di bagian exterior Tadi sudah saya info juga Mudah-mudahan review modifikasi Jeep JT Gladiator Premium Black ini Bisa menjadi referensi atau rekomendasi Buat kalian yang mau modifikasi Jeep JT Gladiatornya Dengan kenyamanan tingkat tinggi Terima kasih kalian sudah menonton Sampai ketemu lagi di video-video planet Jeep yang lainnya Bye-bye